Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial dan juga cara ataupun tips ya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memberi pakan pada anakan burung terkuku ya. Karena saya juga penghobi burung, sehingga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ini saya share, saya kemas, dan saya bagikan di channel saya. Langsung saja, namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai persahabatan kita sesama penggemar burung terkuku ya. Nah, langsung saja untuk bahan yang kita dapatkan cukup kita menggunakan kain kayak gini ya, untuk ukurannya ya sekitar 20 cm ya. Nah, kemudian di bagian tengahnya, ini kita lubangi ya. Untuk ukuran lubangnya ya kira-kira sebesar paruh burung ya. Agak kita besarkan sedikit supaya bisa untuk membuka di bagian paruh burungnya. Ya, kayak gini contohnya ya. Nah, setelah pastikan sudah dilubangi, kemudian kita taruh pakan. Ya, boleh menggunakan beras merah ataupun, ya intinya boleh pakan ya ya. Menggunakan biji-bijian ini, saya menggunakan beras campuran antara beras merah dan beras putih. Nah, kemudian setelah itu kita bungkus ya, atau kita, nah kita buat kayak gini. Di bagian lubangnya ini, yang tadi sudah kita lubangi kainnya ya, ini taruh di bagian tengah kayak gini. Nah, setelah pastikan kayak gini, langkah berikutnya tinggal kita beri air ya. Nah, kita tuangkan air fungsinya itu supaya untuk pakannya itu mudah untuk dimakan ya, supaya mudah untuk ditelan ya oleh si anak-an burung tersebut. Nah, kayak gini juga bisa sebagai pendorong supaya mudah masuk ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan di bagian paruhnya, paruhnya ini. Nah, secara otomatis ini biasanya burung akan mencari ataupun akan, nah kayak gini ya. Kemudian kita masukkan saja, nah kayak gini. Setelah itu tinggal kita, tinggal kita tekan-tekan di bagian ininya, di bagian kainnya ya kayak gini ya. Supaya merangsang burung untuk memakannya, nah kayak gini. Kita putar-putar, kita tekan-tekan, nah sehingga burung itu merangsang untuk menggigitnya. Nah, caranya pun cukup mudah ya, kayak gitu saja. Kita ulangi beberapa kali, nah cukup menggunakan kain. Nah, nantinya burung akan menggigitnya ataupun memakannya. Nah, fungsinya tekanan-tekanan pada ibu jari ini ataupun jari kita ini itu untuk merangsang supaya paruh burungnya itu menggigit. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Tinggal kita ulangi lagi. Nah, kayak gini kita masukkan paruh di bagian lubang yang kita lubangi. Tinggal kita ulangi sampai pastikan itu burungnya benar-benar kenyang ya. Nah, kita ulangi sampai beberapa kali ya, sampai pastikan burungnya itu di bagian, apa namanya, udah benar-benar kenyang. Terima kasih, mungkin cukup itu saja, sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami, jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama penggemar burung derkuku. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Salam kummania dari saya. Terima kasih. Terima kasih.